Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab seharusnya seseorang memberi manfaat kapanpun dia berada, dimanapun dia berada. Jadi kapanpun dan dimanapun dia berada. Di sini diterangkan. Jadi yang menurut saya terangkan, diantara sifat dasar orang-orang baik adalah dimana saja, kapan saja itu memberi manfaat. Termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu, Wajah alani mubarokan enama kuntu saya di takdir Allah berada dimana saja, memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa. Jadi perlu diketahui, ada tiga Nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu, lama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi Nabi itu Nabi Musa. Tapi Nabi Musa karena al-sak, Kulisannya tidak jelas. Minta Nabi Harun, Ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan Nabi. Terus ketiga, Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, Terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan Jawa. Isa. Jadi ada tiga Nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, Yang sederajat kira-kira seperti itu, Itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan. Jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga tidak level. Karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu atas permohonan. Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, Tapi tidak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita, Beliau itu alsak. Alsak itu lesanya agak gedal. Tapi ini alsak yang baroga. Jadi dulu ceritanya Musa kecil, Karena dia seorang Nabi, Beliau seorang Nabi. Itu kalau melihat Fir'on itu mantelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat. Sehingga cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'on itu ya, Jenggotnya dipakai mainan. Terus pokoknya nakal. Lama-lama Fir'on curiga. Dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'on itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'on mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'on, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu, Itu bawaan anak kecil bukan bawaan kebencian. Sehingga orang Kipti orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno, Mesir itu Ejibit Al-Kipti. Makanya disebut Mariah Al-Kipti. Kalau orang sekarang bilang Ejibit itu bahasa kunonya Mesir itu Al-Kipti. Memang secara bahasa Arab, Mesir itu enggak mungkin. Bahasa Arabnya Mesir itu enggak mungkin. Karena Misro itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang, Kamu kemana? Ke Misro, ke kota. Lainya kota mana? Ya kota Mesir itu bisa debat kusir. Jadi, Ya kayak kita lah. Sekolah di mana? Di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Kemudian oleh istrinya Fir'aun, Ya gini saja. Buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Mesir itu dalam cerita. Dikasih bara api sama apel. Sebetulnya Musa kecil ini sudah pinter. Mau milih apel. Sama Malaikat Jibril. Dia arahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lesanya Musa itu alsak. Agak pelat. Nah, ketika jadi Rasul. Itu akan repot. Karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang Rasul. Tapi lesanya tidak apa? Cakep. Akhirnya Nabi Musa realistis. Ngertikan ketika dikutus. Wa aki harunu wa afsahu minni lisanan fa'arsil huma iya rita ayyu suddikuni. Inni akhufu ayyukatikun. Ya Allah, saudara saya Harun. Itu lesanya lebih fasih. Tolong jadikan dia Rasul. Sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa. Kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan. Harun dan Musa ini tidak level. Artinya tidak level itu. Ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan. Kecerdasannya. Jadi Nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi kitab Allah. Ya Yahya khudil kita babi kuwah. Wa atina wukumah. Sobiya Musa. Yahya berpeganglah kitab secara kuat. Dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut Wayukalimunna safilmahdi wakahlah. Sehingga karena selevel. Dua Nabi ini menjadi figur besar dalam manhad. Dalam metode dakwah. Dua. Karena masih misanan tadi. Kalau jawa kira-kira mirip misanan. Dua Nabi ini kalau memilih satu kampung. Itu kalau Nabi Yahya. Itu milih kalau singgah di satu kampung. Nabi Yahya mesti tanya. Orang sini yang paling soleh siapa? Yang paling baik siapa? Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak? Orang sini yang nakal siapa? Yang paling beling siapa? Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada. Ada pertanyaan dari Nabi Yahya. Lima tanzilu ala shirorin nas. Kenapa kamu selalu singgah? Di orang-orang nakal. Shiror itu orang-orang nakal. Masyur itu Nabi Isa menjawab. Anatobi bun udawil maruto. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter. Kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua Nabi ini sering berdebat. Tentu debat yang baik. Dan itu menjadi coro Jawa itu punjiri ilmu. Jadi manhad ilmu besar. Antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak-agak rileks. Panik. Sangking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks. Rileks. Pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan. Sekaligus nanti jadi dua manhad. Kenapa kamu sering masam? Sering masam. Sering kalau bahasa Arab itu abasai. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya. Kenapa kamu sering senyum? Sering tertawa? Kenapa memangnya terus? Kamu sering senyum kayak-kayak kami sudah terbebas dari adab Allah. Dari ditegur Allah. Seakan-akan kamu orang paling benar yang tidak akan salah. Nabi Isa balik bertanya. Sama kamu sering masam. Sering meru. Kamu sering menurutkan. Kamu sering menurutkan. Seakan-akan kamu tersasar dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhad besar. Kalau terlalu senyum. Ya dianggap orang yang kayak tidak punya perasaan dosa. Tapi kalau terlalu masam. Terlalu merenggut. Seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya tidak cukup untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar. Yang masyur itu dalam sebuah hadis Nabi Ngertikan. Ulama umatnya keambiyai Bani Israel. Ulama umatku itu kapasitasnya. Atau fungsinya. Atau manfaatnya setingkat Nabi-Nabi Bani Israel. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para Nabi setelah Rasulullah SAW. Itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para Nabi Bani Israel. Dan banyak syurrahul hadis. Para menyarah hadis mensarahkan. Nabi tidak menghentikan ulama umati kamisli. Seperti saya. Tapi keambiyai Bani Israel. Bagaimana Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah. Yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Dalam umatnya Nabi itu ada orang alim alamah. Yang ilmunya melegenda. Yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah. Sampai kapundit. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi anikah sunnah ditapi. Selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah. Karena masyid. Karena sibuk mengurus ilmu. Bukan karena tidak laku. Yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng. Orangnya ya normal. Tapi karena sibuk nulis. Beliau sampai kapundit itu tidak nikah. Imam Sibawai itu suka sekali sama ilmu. Menjadi istri utamanya ya ilmu itu. Dia yang ganteng. Sibawai itu maknanya tuakul. Dia yang ganteng sekali. Sampai banyak cewek yang senang. Aslinya dia nikah. Dia tidak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar. Dulu tidak ada supermarket. Beli kertas. Kitabnya dibakar semua sama istrinya. Dikira istrinya terus mencintai dia. Malah diceraikan. Itu siapa? Imam Sibawai. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen. Saya kiai pun tidak bisa. Ada orang itu ganteng sekali. Istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun. Tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik. Itu langsung sholat. Sujud syukur. Sholat terus. Saking senangnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solehat. Tahu suaminya ganteng. Ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari sami bertahun-tahun. Terus ketika ketemu. Cocokan. Dik kita sudah nikah berapa? Terus dilihat. Kayaknya sudah 10 tahun. Tapi tidak pernah hubungan. Oh itu tidak kebayang. Ganteng sama cantik. Kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu bila. Anak udu bila. Itu kan nunggu rapak saja. Ini tidak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas ulama-nya Rasulullah. Itu bisa seperti Nabi Bani Israel. Karena agama ini. Umat ini sudah ada ditunggui para Nabi. Jika mau tidak mau kualitas ulama. Alhamdulillah barukannya Nabi. Itu berkualitas kayak Nabi-Nya Bani Nabi Israel. Nah ini penting sekali. Saya utarakan supaya. Dicek saja. Kalau kita tidak percaya. Dicek saja dalam hadis-hadis sohaya. Misalnya begini. Ketika Nabi memenangkan perang badar. Itu ada asro-badrin. Tawanan-tawanan perang badar. Nabi suka musyawar. Suka rembukan. Ya Bapak Green. Menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar. Hum ashi rotuka. Mereka itu keluarga engkau. Orang-orang kores. Ya dibebaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola. Supaya jadi penguat Islam. Dan orang-orang ini merasa hutang jasa. Karena harusnya dibunuh. Tapi kita bebaskan. Terus tanya. Bagaimana kamu ya Umar. Menurut kamu. Kata Umar. Ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu. Yang ingin menghabisi jenengan. Ingin dan sudah musir jenengan. Ya setelah ketangkep ya dibunuh kok. Nepot. Apa kata Rasulullah. Rasulullah spontan. Ngentikan. Inna masalah kaya Abba Bakrin. Kamasali Ibrahim. Kamu ibarat kaya Nabi Ibrahim. Ithkola famantabi'ani fa'innahu minni. Waman asoni fa'innakal khufurur rafim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu. Sesafakoh itu. Sesafakoh itu. Banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir. Famantabi'ani fa'innahu minni. Orang yang ikut saya. Ya Allah pasti golongan saya. Tentu layak masuk surga. Waman asoni. Orang yang menhurakai saya. Fa'innakal khufurur rafim. Engkau maha pengampun. Bukan yang menhurakai langsung masuk neraka. Engkau maha pengampun. Wa masalu kaya Umar kamasali Nuh. Iskola robbilatazhar ala artimil kafirinadayara Umar. Kamu mirip Nabi Ibrahim. Inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyur kan Nabi Ibrahim itu. Nggak ingin ada orang kafir. Sampai ada banjir ketupan. Nah kalau sama yang tanya. Bedanya apa dengan garis keras sekarang. Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya. Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita yang bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hatis-hatis sohae. Nabi Nuh itu nggak bisa mensafaati karena itu. Ketika diminta isaf. Ini hatis sohae bukan. Ada di Bukhari ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya. Ini sohae nggak. Untungnya yang tanya kadang nggak paham. Ini Alhamdulillahnya aja. Wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya nggak bisa mensafaati adalah. Pernah mencorong doa masot no kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu. Da'ali zeytin berarti mendoakan positif. Kalau da'ala zeytin. Mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap. Tadi cerminanya Abu Bakar dianggap niru Ibrahim. Cerminanya Umar dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau saya akan tanya. Bedanya gimana? Begini logikanya. Andai kan kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar. Namanya Abul Hasan Ashadili. Itu masyur di Indonesia. Menjadi Torik Asadili ya. Terus ada seorang muridnya minta gini. Ya Abul Hasan Ashadili. Torong saya dikasih ijazah. Supaya saya nggak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah. Kalau saya maksiat itu. Merasa nggak nyaman dengan Allah. Abul Hasan Ashadili ini malah marah besar. Atuhibu Allah tadharu maghfirotu. Kalau kamu nggak pernah maksiat. Berarti kamu suka maghfirotnya Allah Ta'ala itu nggak kelihatan. Karena nggak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang nggak ada. Ini cerita ilmiah. Tapi kalau Syed Abdul Al-Haddad itu kebalikannya. Ada orang Fasek itu hidup berkeliaran. Mengganggu masyarakat. Ganggu ketertiban agama. Sada Kiai atau siapa gitu. Mendoakan supaya tobat. Atau dikasih panjang umur. Supaya nanti bisa tobat. Itu beliau. Syed Abdul Al-Haddad marah besar. Orang yang mendoakan orang Fasek hidup. Berarti dia suka Allah dimaksiyati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar. Yang satu Sadiliyah. Yang satu Haddadiyah. Haddadiyah. Kenapa ya? Karena tadi. Yang satu cerminan Nabi Isa. Yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana Sabda Rasulullah tadi. Apa? Ulama umati keambiyai Bani Israel. Sehingga masyur. Dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Syed Abdul Al-Haddad. Kalau ada orang sowani itu. Kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus. Gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Artinya atas ya. Mungkin orang yang so nangis gitu. Tapi kalau Abu Hasan Asadili kebalikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah tertawa gak kalau ngaji? Gak pernah. Udah gak usah ngaji sama orang itu. Orang gak bisa syukur. Jadi. Jadi itu manhat besar. Nah akhirnya orang-orang kayak kita ini gak jelas semua. Nangis ya bisa. Syukur. Guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena gak punya uang. Kalau Guyu karena punya uang. Itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu gak. Kalau senyum ya karena sangking. Yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis. Ya karena takut adabnya Allah. Kalau kita kan gak. Sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan. Karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya. Maka kita ini cowok-jowok serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal. Adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawwob. Kutub pali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal. Dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah. Sangking kangennya ingin melihat Allah. Robi arini angkuri laik. Ya Allah saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya. Allah dengan jalalnya gini. Allah itu kodib. Superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis. Barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam. Matajallah robbu hulil jabalija ala hudakka wa kharramu sasa'iqa. Sehingga gak levelnya. Apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu kodib. Gak kuat. Makhluk yang fana ini. Yang profan ini gak kuat. Gak kuat menampung God yang kodib. Yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa binsah. Tapi ketika Allah dengan mat harul jamal. Mat harul jamal itu. Allah dengan keindahannya. Dengan kasih sayangnya. Memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah disini ini. Allah sering hentikan. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya. Tapi apakah betul melihat kayak saya. Melihat dosen. Melihat pak rektor. Melihat teman-teman itu gak bisa. Karena Allah itu kodib. Sehingga meskipun manusia ahlu jannah melihat Allah. Tetap Allah menghentikan. La tu trikul apsar. Wa huayu trikul apsar. Karena Allah dibalik jamalnya ya punya jalal. Dibalik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran. Itu diulang beberapa kali. Supaya proporsional. Nah kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat. Logikanya begini. Fa inna kula mawujudin yasyikku ayyuro. Allah itu zat senyata-nyata wujud. Dan punya eksistensi. Dimana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini. Kenapa kita gak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat. Karena mata kita sekarang itu profan-fana. Sementara kita setelah di surga. Tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi. Setelah kita di surga. Semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi. Layak melihat-lihat yang abadi. Tapi pertanyaannya. Kenapa gak bisa ikhatoh. Gak bisa melihat sampai faham. La tu trikul apsar. Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan. Neraka yang diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri. Yaitu Al-Qayyum. Atau dalam bahasa ngajinya. Kiyamu di nafsa. Nah lalu. Makanya Muqtazilah itu menentang betul. Kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Muqtazilah. Melihat. Itu artinya yang dilihat ada arahnya. Sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata Ahli Sunnah. Cara berpikir gak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah. Tahu karena mata itu. Karena kita di tektir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja. Bukan harus pakai mata. Itu jarang berpikir Ahli Sunnah wal-Jamaah. Jadi. Sabri ya. Bocoran. Kenapa Mahabah Al-Sunnah itu yang dipilih oleh banyak. Mayoritas di dunia. Jumur itu. Ahli Sunnah itu dianggap pikirannya lebih origin. Misalnya Ahli Sunnah kalau ditanya. Kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu gak rasional. Kayak orang yang. Kayak orang yang gak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara memikir Ahli Sunnah itu. Melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar. Bisa karena melihat. Bisa karena dikasih tahu. Bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat. Ala ya'lamu man holaqo. Bukankah yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu. Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata. Sekali itu jauh. Maka kamu gak melihat. Atau kamu sekarang buka. Kamu gak melihat. Atau tertutupi barang itu. Maka kamu gak melihat. Tapi kalau kamu tahu. Karena kamu menciptakan. Maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul. Ketika saya bangun Monas. Itu polpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul. Kalau polpen saya warnanya putih. Tak tanam di Monas. Dua meter dari fondasi. Setelah saya pulang ke Jogja. Ditanya. Di dalam Monas ada apa? Ada polpen. Posisinya dua meter dari fondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah karena menciptakan ini. Sehingga tahu saya akan terus menerus. Tapi kalau tahu. Karena mah ada sekali barang itu tertutupi. Gak tahu. Misalnya saya tahu jenengan. Karena dekat sekali jenengan. Kemana-mana. Saya sudah gak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda. Sehingga kamu kemana-mana. Saya tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes. Tapi bisa saja. Barang itu dicuri orang. Kemudian Anda gak tahu. Yang menjadi gak tahu. Karena saya sudah gak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan. Maka akan tahu. Terus. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu. Bikinkan patung gajah. Mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk. Gak usah bikin hidup. Patungnya sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa? Organnya punya kumah. Organnya punya kumah. Kumahnya punya organ. Organnya juga punya kumah. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu gak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam itu melihat mujizat kan yang dasar-dasar. Kayak dinosaurus gajah. Wow gitu. Kalau orang alim gak malah melihat nyamuk. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad. Di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini gak ditunggui para nabi. Itu Allah menjamin Muhammad ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu gak dalam keutamaan ya. Keutamaan tentu gak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian karakter. Kalau kita sangat mencintai Indonesia. Maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Noh. Kalau kita sangat mencintai Allah. Maka kita akan benci-benci-bencinya sama orang yang mendurakai. Tapi masalahnya Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri. Kalau bersifat ghofur, pengampun. Jika kalau kita terlalu kasar. Ini kan orang yang kita cintai bersifat ghofur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat memantau sekali sama yang menduraka sama Allah. Tapi mau memantau gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghofur. Maka kita mau gak mau. Makanya ada riwayat mengatakan. Taqollaku biakhlakillah. Kamu bertata kerama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah. Kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang. Itu potensinya kan dua. Protektif. Ada telepon itu dari siapa? Cewek apa cowok? Protektif. Itu bukti cinta apa bukti Sudan kan gak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus. Weanan sama lelaki gak apa-apa. Jalan sama lelaki gak apa-apa. Sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan ini sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif. Allah harus lihat satu-satunya yang disembah. Gak boleh didurakai. Gak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah ini Nabi Noh. Di sini ada Nabi Prohim. Karena orang yang lihat yang kita cintai bersifat ghofur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya. Allah yang bersifat ghofur. Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat. Ada yang keras. Ada yang setengah keras. Setengah moderat. Ada yang gak ngambil sikap. Wah udah makan turus. Makan turus. Nanti ini mati. Nah itu lebih baik itu. Tiba-tiba punya istihad. Tapi gak jelas. Mendingan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap masyur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Sataku'nu fitanun. Al-Qa'id fiya khairun al-Qa'im wal-Qa'in fiya khairun al-Mashi wal-Mashi fiya khairun nasa'i. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah. Itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya. Secuek-cueknya. Jadi semua surahul hadis sepakat. Makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden. Contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual gak merasa. Tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden. Kamu fanatik milih A. Yang satu fanatik milih B. Ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini. Wah kalau gak di presiden ini A. Gak di bupati ini A. Gak di gubernur ini A. Negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid. Bagaimana Anda menggantulkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu gak pernah terusik begitu kan para intelektual? Melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden ini A pasti di Indonesia makmur. Kalau bupati A pasti di Sleman makmur. Pasti bantul makmur. Nah bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh. Kamu pastikan selalu soleh. Uang dia makhluk bisa beru. Sementara yang B misalnya fasek. Wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasek selalu fasek. Dia saja dia Husnul Fatimah. Yang fasek pas mimpin jadi soleh. Yang soleh pas mimpin jadi fasek. Akhirnya ulama karena tahu sifat pendali di tangan Allah. Sikapnya gak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkena gak jelas. Karena kalau ditanya. Gue sampai milih presiden mana? Bah di mana? Sanut pengiran. Wah. Sanut pengiran yok ahco. Wah. Uwek ahco menenak ranut pengiran. Ini kan sudah agak sambung. Karena pikirannya ulama. Memang gak beda. Cara berpikir ulama itu beda. Bahkan Bapak saya itu kalau didik saya itu. Didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mesel. Hak ini uang kamu 500 ribu untuk kamu. Mesti ditambahin 100 ribu. Ini tuh banyak jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodakok. Dulu saya sering tanya. Kenapa Bapak sangat menghormati teman-teman saya. Kata Bapak. Ternyata betul. Rata-rata anak kuliah atau anak mondok. Uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari. Kok bisa hidup itu kan barokannya teman-teman. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis. Berarti ada 29 yang bergantung sana-sini. Sehingga Nabi dulu cara ngerti kan itu unik. Kata Nabi. Ketika ada collab. Medina itu pernah collab. Terus sekarang pernah divisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Sa'ir. Tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tu sa'iru fa'inna wa hawal musa'ir. Kamu jangan kasih harga. Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi. Kenapa engkau begitu ya Rasulullah. Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi. Saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan doling. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat. Itu tidak akan masalah. Misalnya. Kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya seolah lagi pakar-pakar hakikat begini. Misalnya ada orang menimpun. Supaya nanti harganya mahal. Terus ditimpun terus sampai menunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timpunannya tidak ada gunanya. Karena ternyata orang tidak beli. Nah ketika orang tidak punya kemampuan beli. Yang menimpun juga tidak punya uang. Nah tapi kalau sama yang tanya. Tapi Gus Nara Tuku barang pokok kan kita mati. Karena kehabisan setok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau tidak dapat risk. Risk gini. Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat. Dari tidak pernah bayangkan gitu. Salahnya sampai jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan. Wah kalau negara ini kayaknya. Wah kita makan apa? Kalau negara tidak stabil. Wah kita bagaimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita di jajah Belanda. Itu kiai-kiai kita. Mbak Asim Asyari. Mbak Ahmad Dahlan. Mondoknya di Mekah. Sampai alim alamah. Dua beliau ini. Mbak Asim sama Mbak Ahmad Dahlan itu. Ngajinya sama-sama. Sekhotep Minangkabu. Cuma Mbak Asim lebih mengguni ke Sekh Mahfud Termas. Yang satu mengguni Sekhotep Minangkabu. Jadi dua beliau itu mengaji di guru yang sama. Mbak-Mbak saya. Biyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Itu zaman di jajah Belanda. Sekarang kita agak di jajah. Gak mondok di sana. Biyut saya itu zaman itu sudah haji. Biyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang terduh. Itu masuk ke gua. Itu masuk ke gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Medina. Singgah di gua Sur. Kata Abu Bakar gimana? Andai kan yang ada orang kafir di depan gua. Kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk. Penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Oleh itu bahasanya kalau mau istirahat itu masuk gua. Semaruh badan di dalam gua. Semaruhnya masih di luar. Nah sekarang kita bilang. Wah kalau kita negara tidak stabil kita haji kemana dulu. Cuma di Jajah Belanda ya kita bisa haji. Soal kebahagiaan. Nenek moyang pulau jenengan itu anaknya banyak. Di Jajah Belanda, Jajah Jepang ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Nah artinya gini. Ya tentu kita tidak ingin di Jajah itu tentu ya. Tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa. Kalau kita di Jajah kita apa. Tidak perlu seperti itu. Rohmannya Allah Ta'ala itu akan adrokatnya. Rohmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita. Apapun keadaan kita. Ini cara berpikir Tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku. Ditunggu ini Allah. Sehingga masyur dalam hadis-hadis sokhaih. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran. Dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang Tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Haji. Penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah. Karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Rozak. Ar-Rozak yang memberi rizki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki. Sama. Allah menyifati dirinya Al-Haji. Memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggu ini wali Songo ya banyak orang Islam. Sekarang tidak usah wali Songo. Ditunggui dosen-dosen yang mengajar saja tunggu di gaji. Kiai, pidato, ya ada yang beri salam template. Itu kalau menuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi penunjuk jalan. Ketika Allah menyifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafizah. Pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa? Islamfobia. Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam. Eropa juga gitu. Australia juga gitu. Andekan menuruti teori sosial. Sudah dunia sudah materialistik kayak gini. Orang akhirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya enggak juga. Saya pernah di Korea seminggu. Itu di negara ateis. Itu TKI-TKI ke sana itu nyari uang. Ternyata kepikiran bikin medjid. Bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah subhanahu. Jadi cara berpikir, saya ulang lagi. Saya mohon sekali. Di pengajian ini. Saya cerita. Wajah Allah ini mubarakat. Jadi cara berpikir. Sekian Nabi. Terus kita punya karakter tertentu. Kita milih Nabi ini. Milih Nabi ini tusah. Karena ulama umati. Ka'ambiyai bani Israel. Ulama umatku. Itu ibarat kayak Nabi bani Israel. Jadi ada yang milih tadi. Seperti Nabi Isa. Fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus. Karena dimana-mana Nabi itu seperti dok. Dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang sholat. Kita tahu berkawan orang fasek itu resiko ketularan. Iman pas-pasanoe kan jalan nong fasek. Kan takobel Allah minaminkum. Orang kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat. Lalu kamu penelitiannya gimana. Masa saya dokter spesialis. Pernah penelitian. Semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak. Saya dokter spesialis. TBC. Spesialis paru-paru. Yang kamu itu bisa kok. Semua orang sehat. Pernah melitian sakit. Tidak pernah. Kan ya jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri. Terus berteman orang penyakitan terus. Kan ya rawan tertular. Ini ada dua figur yaitu Nabi Yahya dan Nabi Zawah. Ya saya kira demikian. Baik. Bisa mengucapkan semua. Di sini kita bukakan pertanyaan. Dua aja dua ya. Nanti waktunya. Ada dua pertanyaan. Kemudian dari Bapak, Ibu. Nanti kita bernanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya memang. Aja yang kemarin. Ya iya. Kemarin. Kalau kemarin-kemarin. Kalau kemarin. Ini sekitarnya. Koko Aja itu. Tapi ada. Kulaman itu. Even. Kekan ulang lagi. Kemarin. Kekan ulang. Kalau. Kekan ulang. Berdua. Tapi banyak. 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 Itu yang mengatakan Tathurru'ah Itu benar Oh iya Udah ini gak apa-apa disini Jadi jelas ya ada ayatnya Udu'u rabbakum tathurru'aw Wa khufyah Terus hanya apa Kalau kamu berdoa Itu yang tathurru' Ya yang sangat sopan Wa khufyah secara Diam-diam atau secara gak berlebihan Terus hanya ayat Allah itu gak suka orang yang melewati Batas Itu termasuk melewati batas dalam du'a Karena ada unsur mendiktik Allah Saya memberi contoh tadi Misalnya kita sebagai cowok berbuaya Allah saya ingin punya istri cantik Solifah nasabnya buai Gak pernah kerewet gak pernah apa Itu kan nanti nyarinya juga susah Nanti kalau Allah menjabatkan Itu adanya di surga Ya itu sudah berlebihan Terus kalau ada ulama mengatakan Do'a itu mukhul ibadah Itu maksudnya gini Do'a itu bukti kita minta Minta itu bukti kita lemah Lama rasa lemah itu sudah bagian dari Ibadah Makanya Masjur itu seairnya Abdul Al-Hadad itu Jadi saya berdoa itu hanya sebagai bukti Saya butuh Allah Saya sendiri gak punya kepentingan mustajab apa enggak Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah Sebetulnya itu malah Wali-wali yang dari awal gak kelintas Di sembahjani apa enggak enggak Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa Saya ini lemah buktinya posisinya Minta Itu yang dimaksud mukhul ibadah Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes Katanya kamu baik Ya Allah kau baik Ternyata enggak juga Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan Wah ini malah doa krimina Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa Itu bukti minta Minta itu bukti lemah Makanya ada seairnya Abdul Al-Hadad Masjur Do'a iwabdihali dalilunlifif tiko Jadi saya minta kau ya Allah Itu bukti saya butuh Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan Jadi kalau doa dikatakan apa Ibadah karena di doa itu Minta Minta itu bukti merasa kita lemah Lemah Berarti kita sa'il Allah mas'ul Kita minta Allah yang kita mintain Kita menengadah Allah yang berposisi mengeri Itu saja sudah cukup sebagai ibadah Meskipun doa kita tidak must Karena memang tadi seperti itu Di ilmu-ilmu tasawuf itu Apa ya Doa itu memang Memang benar-benar sudah mukul ibadah Karena tadi perasaan Perasaan merasa butuh sama Sama Allah itu Nah merasa butuh itu Nah kalau kita berdoa Merasa butuh sama yang kita minta Itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal Berarti kamu lebih butuh makhluknya Misalnya begini ya Saya ingin punya rumah bagus Terus setelah punya rumah Kredit saya utangnya banyak Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah Gara-gara utang banyak Kredit jatuh tempo Terus melibatkan Allah Ya Allah saya ini utang banyak Tolong dibayar Sebetulnya saya itu ingat utang Cuma Allah tidak melibatkan Nah itu tidak akan jadi wali Yang jenis ini tidak akan jadi wali Saya ingin jadi dosen Melibatkan siapa ya nanya Melibatkan Allah Terus malam-malam Namun melibatkan Allah Itu artinya apa Kamu itu lebih ingin Yang kamu minta Ketimbang ingin Allah Kalau wali itu tidak begitu Kangen Allah Terus tahu Allah itu dat pemberi Karena tahu Allah dat pemberi Terus minta Maka yang di Yang di kangen itu Ya Allah nya dulu Kalau kita kan tidak Punya kasus dulu Punya keinginan banyak dulu Baru ingat siapa yang bisa ya Allah Terus Allah kita alibatkan Ya untungnya Allah baik Mau ramah utang Bokon mikir Untungnya Allah tidak jawab itu Jadi itu bedanya wali Kalau wali itu Kangen Allah dulu Baru minta Kalau kita tidak Banyak masalah dulu Baru ngelibatkan Nah yang jenis ini Itu bahaya Kalau tidak disembatani Mesti ngomel ya Kesti katanya Kalau yang minta kamu kabulkan Ternyata ini tidak Nanti kalau Allah jawab Kamu itu tidak kangen saya Kamu itu kangen uang Kangen perempuan cantik Yang kamu inginkan Terus kamu ngelibatkan saya Urusannya apa saya dengan itu Makanya tidak usah nuntut Karena Awalnya sudah Sudah salah Ya saya kira itu ya Jadi ada ayat apa Itu di semua tafsir dikatakan Allah tidak suka orang yang berlebihan dalam doa Berlebihan tadi Misalnya minta sesuatu yang terlalu besar Atau permintaan kemarin saja Lanu'ad disyukroh Kita tidak bisa memenuhi Mensyukuri sudah minta lagi Misalnya seorang jumlah Targetnya kan asal payu nikah Tapi setelah nikah Bayangkan istrinya soliha Tidak cerai Itu kan berlebihan Hilang status jumlah saja Belum kamu syukuri Kok sudah minta Semacam-semacam itu Jadi harusnya kan Syukur dulu ya Sekedar pelaku nikah ini kan Ada syukur yang harus Seperti jadi dosen juga gitu Sekedar jadi dosen Harus kita syukuri dulu Karena menjadi Kita tidak nganggur Itu kan satu Harkat sosial yang luar biasa Jangan tahu-tahu Sudah hari kedua Cari intensif Cari ini itu Syukurnya aja belum Sudah kemana-mana Itu sudah muak tadi Sudah melebihi apa Batas Ya saya kira Satu itu mas Ya ya Satu itu mas Ya ya Selamat datang Masa 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 sebuah pendidikan yang saya anggap itu dikursi pendidikan, yaitu konsum-sumboa. Pemimpinan kata-kata itu alunya kesalahan menjadi gaji, dia menjadi konsum-sumboa. Kata-kata itu, padahal itu setengah kesensiaan. Nah, jangan-jangan di pemimpinan kita ada kesalahan dalam pendidikan. Bisa jadi yang tadinya speksi, berarti jumlahnya maksimal, atau membuat lucu bersama apa-apa. Nih, cara mengenai kebiasaan bagaimana. Apakah kodisinya kita bagaimana? Karena kita melahirkan beberapa manusia sepulau, itu masih pilih para pengen kerja. Itu juga dengan gaji, orang-orang yang lain. Dia pasti mulai atau tes. Jadi, dia juga bisa, dia juga bisa. Bisa mulai. Bisa mulai. Jadi begini ya, masalah pendidikan ya. Kalau saya aja pakai ilmu hakikat saja, karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya, itu ya subjektif juga. Misalnya bilang, rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan ya yang sukses-sukses. Saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu, kebetulan tidak sukses semua. Itu jantonggo saya, sampai ngelogus. Saya ini gimana kok. Ya, ini sudah seperti itu, itu kan subjektif. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok gitu ya. Mondok, kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak, tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah. Punya anak, niat memperbanyak orang sujud. Terus punya ibu yang sakit-sakitan, kita rawat. Meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri. Tapi indahwa itu luar biasa, karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu. Sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwes Alkorni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh, yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil suan Rasulullah itu Uwes Alkorni tidak bisa. Karena setiap ibunya dipamitin mau suan ke Rasulullah itu sama ibunya tidak boleh. Tapi apa yang terjadi justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun. Kurun itu waktu, adalah kurun yang ada Uwes Alkorni. Saya punya teman ini kisah nyata, saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan. Supaya ya kita evaluasi, saya bilang gini, saya ini jadi kia itu sering ngiri sama orang goblok. Orang goblok itu baroka kata saya gitu. Itu kia-kia kaget semua karena saya bilang orang goblok itu baroka. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terus juara MTK, juara hafal Qur'an atau juara baca Qur'an secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat hadiah umrah atau apalah. Atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak. Akhirnya dia jadi pekerja di Korea. Barukahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ATI, akhirnya dia kepikiran bikin Mejit. Sebagian gajinya disumbangkan untuk Mejit. Ini bodoh pendiri Mejit. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di Mejit, ini pinter dapat uang dari Mejit. Nah ini bukan nyintir, ini biasa saja. Ini maksud saya. Maksud saya, kamu jangan ngabehkan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya temen ini betul. Saya ini kan kecelok, dulu itu gosalin. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya temen. Dulu gobloknya minta ampun. Sekolah, sekelas. Gobloknya, soalnya gobloknya harus disepakati. Udah-udah. Iya. Goblok mojma'al ya, kira-kira. Singkat cerita, dia itu hidup di pedalaman Kalimantan. Sekitar tahun 92. Dulu kan biasa lah, di dalam hutan itu mesti ada penebangan hutan macam. Dia enggak bosnya. Jelas dia enggak bosnya. Saya yakin juga enggak kriminal. Karena dia tidak yang ilegal lobbying. Pokoknya di tektir dia hidup di tengah hutan. Ikut orang. Setelah itu, dulu enggak ada HP. Sering kirim surat ke saya. Gus, saya ini hidup di tengah hutan. Tapi saya ini muslim, pernah mondok. Kalau enggak bikin jumatnya itu enggak enak. Bikinlah dia jumatan. Nah, karena dia pernah ngaji Fekih Shafi'i. Kalau jumatan enggak ada orang 40 itu harusnya juhur, tidak jumatan. Tapi orang yang kerja di situ enggak mau. Wang dino jumat kok juhuran loh Pak. Kalau dino jumat, ya jumatan ya. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak. Supaya jumatan enggak orang 40, sah. Singkat cerita, dia lama-lama jadi pendiri medjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai medjid. Punya sedikit tanah diwakufkan untuk medjid. Artinya apa? Indawah ini banyak orang bodoh. Ternyata di komunitasnya dia mau asis pendiri. Pemberi. Sementara kita yang keceluk pinter. Dapat umroh. Dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah. Kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh dia. Oh nanti harus dibikin medjid di pedalaman. Kita-kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi, enggak lah Gusti. Reputasinya mendapat. Artinya gini, kita jangan mengukur. Makanya, Rasulullah itu punya sisi unik. Ini mungkin pelajaran bagi kita semua. Orang-orang ansar kita tahu semua, semua berposisi memberi Rasulullah. Semuanya orang ansar. Ngasih rumah, ngasih tanah. Bahkan bukan sekedar ngasih Rasulullah, ngasih sohabat-sohabat yang dibawa Rasulullah. Yaitu orang wajirin. Ketika Nabi mengalami sekian kemenangan, Futuhat. Nabi bagi-bagi harta itu orang ansar enggak dikasih. Sama sekali enggak dikasih. Sehingga terprovokasi. Sebagian, tentu sebagian. Yang muda-muda. Masyur itu. Yang terprovokasi yang muda-muda. Ini pelajaran bagi kita. Wah. Rasulullah Muhammad mulai tidak fair. Yang dikasih orang-orang kafir kuresh yang barusan masuk Islam. Paling Nabi karena ujirnya tonggo. Sahwak Dewi kan kenalan nanyar. Jadi dimenangkan sing tonggo. Itu orang-orang kafir kuresh yang sekarang baru masuk Islam. Singkat cerita akhirnya Nabi dengar gosip itu dengar. Bahwa Nabi dikomentari mulai tidak adil karena memprioritaskan orang-orang kuresh. Yang notabene adalah keluarga Nabi, tetangga Nabi, kampung halaman Nabi. Hasilnya Nabi bilang. Coba semua orang ansar kumpulkan di satu kubah. Satu khimah besar. Di Cirona pas itu. Dibumpulkan terus. Orang ansar ditanya. Dengar-dengar. Mako latun. Mako latun bala hona angkum. Ada satu makalah dari kamu. Apa betul itu kamu yang mengatakan? Terus ketua orang ansar ada yang namanya Sa'du bin Uba. Berdiri. Ya Rasulullah amadhu ahlamina falayakulunasean. Orang-orang terpelajar kita tidak ada yang komentar. Tapi yang muda-muda ini memang ngomong seperti itu. Bahwa Njenengan sekarang mulai lebih tertarik mengurusi orang-orang kuresh daripada kita. Terus itu di Cirona. Cirona itu ya kira-kira seberapa kilo ya. 40 kilo atau 30 kilo dari Mekah. Zaman itu Nabi posisi di Cirona. Jawabannya Nabi itu unik. Oh iya kata Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Saya ini Rasulullah. Nanti kamu pulang bersama saya. Tapi orang-orang ini. Orang-orang bedui ini. Setelah saya kasih kambing. Saya kasih untak. Mereka pulang. Kamu ini nanti mendapat saya. Saya ini nanti ikut pulang kamu ke Medina. Berarti kamu mendapat saya. Orang terbaik di dunia. Mendapat Sayyidun Nabi. Tapi orang-orang yang setelah saya kasih uang itu pulang. Artinya gini. Kamu berorientasi mendapat saya atau mendapat uang? Ternyata Nabi itu menangis semua orang. Ternyata Nabi itu menertawakan sama Nyonseu. Orang-orang bedui-bedui Arab. Ya Rasulullah. Wah ini baru Islam. Tolong diservis dong. Namanya mu'alaf. Saya baru Islam. Tolong diservis dong. Ya Rasulullah. Ya sudah kamu ambil lontai ini. Diambil pulang. Yang satu minta kambing diambil pulang. Terus kata Nabi. Wah seneng. Di kelakuanmu. Ketemu Nabi. Tertarik ngaji. Bertuk duit. Mulai bertuk duit. Sementara kamu mendapat saya. Intinya Rasulullah ingin mengajarkan ke orang-orang ansur. Kamu dulu itu heroik. Posisinya memberi-memberi untuk Islam. Maka heroik kamu tidak akan saya batalkan. Dari mental memberi. Kemudian ingin mental mendapat. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau dalam tradisi sohabat. Misalnya saya sering ditolong orang gitu. Setelah saya jadi kiai besar. Atau jadi papres kira-kira gitu. Amaruf amin. Itu malah sebaiknya anda usah bales yang berjasa. Kalau ini calon wali. Karena tidak boleh kebaikan itu dibatalkan dengan mendapat. Ini cara teori politik masalah ya. Tapi kalau teori wali keharusan. Masa ngamal kok dibatalkan. Bahkan ini ngaji. Kalau ngaji itu ya daftarnya jadi wali. Jangan jadi politikus. Ibarat kita. Lo coba sekarang banyak kampung itu geger kan. Gara-gara itu. Wakifnya medjid itu ikhlas tanah untuk medjid. Dua anak cucunya kok terus ambisi jadi imam. Jadi pengurus ta'amir. Padahal tidak layak. Mereka mungkin tidak alim. Tidak soleh. Ini kan terus tidak fair. Wakifnya ikhlas. Siapa aja ngelola boleh. Asal kompeten. Anak cucunya tidak. Nabi itu enggak mau. Jika Mesyur itu. Orang ansur itu ketika Nabi menawarkan. Kita sekarang sudah futuhat. Apa harta yang kamu kasihkan wajirin. Tak kembalikan. Sekarang negara mampu. Tidak ya Rasulullah kita. Tidak akan mengambil sesuatu yang sudah kasihkan. Lillahi ta'ala. Orang wajirin juga sama. Ketika di Jirona, di Mekah. Ini Mekah sudah kita taklukkan. Tanah-tanah yang sekarang dikuasai orang kafir. Yang dulu kamu tinggalkan Nila. Sekarang bisa kamu ambil lagi. Karena sekarang Mekah sudah dikuasai Islam. Kata orang wajirin apa? Kita tidak akan mengambil sesuatu. Sudah kita kasihkan Nila. Jadi kemana malu. Yang kita lama sekali bermental memberi. Kemudian kita sekarang ingin bermental. Mendaftar. Artinya gini. Kalau jangan ngukur kegagalan itu. Orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu barokannya luar biasa. Coba kalau semua orang pintar misalnya. Kayak saya. Kayak Pak Rektor misalnya. Itu bingung masyarakat. Barokannya orang bodoh di tengah-tengah pasar ada konsultan. Barokannya dokter-dokter yang bijinya enggak pati bagus. Laksudnya di pedalaman. Laksudnya di pedalaman ada dokter. Gara-gara prestasi pas-pasan di pedalaman. Coba kalau prestasinya kelas A semua. Mungkin sudah hidup di Jerman semua. Indonesia bisa kurang setok. Penyuluh. Jadi. Pertanyaan yang jadikan tadi. Ya tadi. Kalau saya disuruh jawab dengan ilmu hakikat. Allah merencanakan ini sudah luar biasa. Masih digaih pintar. Setengah pintar. Setengah goblok. Ini semuanya kalau ilah wah. Wafillah. Itu semuanya baru. Barokan. Karena tadi enggak bisa bayangkan. Andai kan enggak ada santri singgara pati pintar. Itu di pedalaman Kalimantan itu enggak ada yang jadi dai. Kalau pintar enggak mau. Pasti enggak mau. Barokannya goblok tadi. Sampai saya ini. Ini tahadus binikmat. Sampai mereka bilang gini. Sekarang kan ada telepon. Sering telepon saya. Gus. Jinan jangan mati dulu. Karena kalau jinan mati. Kita jadi kiai juga selesai. Karena mereka itu enggak pintar. Tapi jadi kiai di Papua. Di pedalaman. Mana-mana. Itu kalau ditanya halal haram. Dia enggak bisa. Mengerti nak sholat. Mada mulan. Itu aja. Jadi setiap ada pertanyaan hukum. Mesti telepon saya. Kadang tamunya nunggu. Gus jawab. Saya ini mati. Kalau enggak rapuh jawab. Karena tamunya nunggu. Ya karena tadi dulu di pondok enggak pintar. Misalnya tahu hanya gini. Perempuan kalau datang bulan enggak boleh sholat. Dia enggak tahu detail-detailnya. Misalnya ada perempuan yang mustahato. Berhari-hari selalu keluar darah. Berbulan-bulan. Nah ngajinya belum sampai sana. Kalau kita kan sampai sana. Oh gini. Kalau adatnya perempuan tadi hanya 6 hari khed. Maka yang 7 berikutnya namanya mustahato. Sudah mulai sholat. Mulai puasa. Normal. Karena ini penyakit. Bukan kategori khed. Nah dulu ngajinya enggak sampai situ. Sehingga kalau ada yang tanya. Ditunggu ke sini. Ada perempuan keluar darah terus. Kita harus gimana ini. Sholat enggak. Oh ilmunya enggak cukup dia untuk jawab. Untuk jawab seperti itu. Karena. Tapi tadi ya saya ulang lagi ya. Jadi jangan pernah mengabekkan orang-orang bodoh. Orang bodoh itu ya baroga. Tapi enggak perlu ada gerakan jadi bodoh. Ya enggak perlu. Digerakan ya digerakan. Bodoh itu pasti mayoritasnya. Alhamdulillah sekali. Akhirnya berkata ada di mana-mana. Loh ini betul. Pokoknya kita ngaji itu. Apa sih. Yang masuk itu. Robbana amalkolat tahada. Badila. Semua yang diciptakan Allah pasti ada. Ya ini memang ilmu agak aneh. Bagi kalangan akademisi. Tapi kan sama yang. Mengundang saya untuk ngomong. Ilmu nyakyai. Kalau saya jawab pakai. Kalau saya jawab pakai standar intelektual. Kan saya namanya bahasa-bahasa. Itu enggak bagus dalam ilmu Islam. Mudah aneh itu enggak bagus. Karena ini keahlian saya di ilmu hakikat. Ya saya jawab secara ilmu hakikat. Hakikat. Terus itu pernah salah diceritani Pak Bintang Pamungkas itu. Itu cerita. Gus Dur juga pernah cerita. Banyak yang sejenis itu cerita. Gus Dur kan orang sukses di Jakarta. Itu maturnumun sama keluarganya yang. Adiknya yang jadi biasa-biasa aja. Karena akhirnya ada yang kerumat ibunya. Keluarga Pak Bintang itu banyak yang doktor, profesor. Tapi terima kasih sama adiknya enggak siapa-siapa. Karena barokannya itu ibunya kerumat. Coba kalau semuanya doktor. Mungkin ingin hidup di kampusmu. Kiai juga gitu. Ada kalau ada Kiai top. Biasanya punya adik yang enggak pati top. Dan Kiai-nya top bisa kemana-mana. Karena ada adiknya yang enggak top. Ini yang hormat ibunya, yang hormat anaknya. Jadi sebetulnya aku sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Tapi kalau kita enggak syukur ya jadi repot. Itu udah hanya cerita tentang Gus Dur, Bintang Pamungkas. Mungkin Pak Jokowi, Pak. Pak Soekarno, Pak. Semuanya samalah. Pasti dibalik korantem. Alhamdulillah itu dia bacaan dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.